Pemirsa Dinas Kesehatan Kota Makassar mengklaim vaksinasi di Kota Makassar mengalami peningkatan menurut data Dinkes. Jumlah penerima vaksin dosis lengkap mencapai 66 persen. Dari total sasaran 1,1 juta penerima vaksinasi di Kota Makassar, Dinkes Kota Makassar menyebut per 27 Januari 2022 jumlah penerima vaksin dosis pertama sebanyak 970,175 orang atau 88,01 persen. Sedangkan untuk vaksinasi kedua, total keseluruhan 732,226 orang atau 66,43 persen. Agar masyarakat yang belum divaksinasi untuk segera mendatangi sentra-sentra vaksinasi. Dengan adanya vaksinasi ini diharapkan terbentuk imunitas kelompok atau heart immunity sehingga masyarakat kita terbebas dari COVID-19. Sementara vaksinasi ketiga sebanyak 14,680 atau 1,33 persen. Sementara itu Kepala Seksi Survei Nals dan Imunisasi Dinkes Kota Makassar, Sakia Darajat, mengatakan vaksinasi untuk anak remaja sudah sebanyak 126,090 atau 80,69 persen mengerima vaksin pertama. Sementara vaksinasi kedua sebanyak 95,811 atau 61,31 persen. Sekian menambahkan, Lansia yang telah menerima vaksin pertama sebanyak 49,350 atau 48,72 persen. Vaksinasi kedua sebanyak 39,820 atau sebanyak 39,22 persen. Vaksinasi ketiga sebanyak 3,394 atau sebanyak 3,35 persen. Sebelum kita melakukan vaksinasi tentunya kita perhatikan kondisi tubuh kita. Pastikan tubuh kita sehat, tidak demam, tidak dalam kondisi yang sakit. Kalaupun dia komorbid, penyakitnya kondisi normal, lalu kita vaksinasi. Dan pada malam hari jangan bergadang. Sebelum vaksinasi tentunya kita harus sarapan atau makan siang dulu, kalau datuannya siang. Dimbo masyarakat yang belum melakukan vaksinasi untuk segera mendatangi sentra-sentra vaksinasi, mengingat Omikron sudah menyebar di Indonesia, khususnya di Makassar. Adanya vaksinasi diharapkan terbentuk heart immunity agar bisa terbebas dari COVID-19. Terima kasih telah menonton!